Intro Di seluruh Provinsi Sulawesi Selatan ini Kemudian untuk yang tumbuh berikutnya lagi Di dana lokasi umum di 2,17% Dibandingkan dengan tahun lalu Dan daerah di tahun 2023 ini Yang memisahkan antara dana lokasi umum Untuk yang block grant maupun yang specific grant Specific grant itu untuk prioritas nasional Yaitu untuk bidang pendidikan, kesehatan Dan juga pekerjaan umum Serta untuk pembayaran dari penggajian P3K Dan juga untuk dana pelurahan Nah, kemudian dana desa ini terjadi kontraksi 8,72% karena sebagian harusnya sudah menyalurkan ke dalam Saat ini ke dalam tahap ketiga Tapi masih beberapa pemerintah daerah baru masuk yang ke dalam tahap kedua Dalam maupun dari penerbangan berhasil dari penerbangan perpajakan Dan ini sangat tergantung dari Rekonsiliasi dari teman-teman dari pemerintah daerah Mudah juga dari KPP maupun juga dari KPPN Mitra kerja dari pemerintah daerah tersebut Baru menyalurkan di 26% Karena memang baru tahap 1 Tahap 1 di 25% Dan ada beberapa yang memang masih di bawah Di bawah 25% Karena memang sebagian itu merupakan yang pembayaran Penyeluruhan daerah yang sekaligus Yang memang nilainya di bawah 1 miliar Atau memang tidak memungkinkan untuk dipecah dalam bentuk Jadi kita sudah menyalurkan Naurus 45,27 miliar Ini merupakan bagian dari yang dikontrakan Sebanyak 2,2 triliun rupiah Kemudian untuk dari kinerja Perpajakan daerah sendiri Dari pendapatan untuk Darah Solusi Selatan ini Terjadi pertumbuhan yang cukup tinggi 1 triliun lebih Tahun lalu hanya baru 693 miliar Kemudian diikuti dengan hasil pengolahan Kean daerah yang dipisahkan itu tumbuh 29,98% Dimana kita pemberi 25 pemda Di seluruh Selatan sudah mengumpulkan 359 miliar Sementara tahun lalu baru 276,56 miliar Sedangkan yang dari panjang daerah Yang memang komponen terbesar Sudah mengumpulkan 3,78 triliun Sementara tahun lalu baru terkumpul 3,4 triliun Untuk di periode sampai dengan Juli 2020 Di bulan Juli